Agus Nurpatria kecewa dibohongi Verdi Sambo soal pelecehan seksual dan aksi tembak-menembak. Mantan kaden Aropaminal Div Propam, Agus Nurpatria mengaku merasa dibohongi oleh Verdi Sambo. Hal itu dikatakan Agus saat bersaksi atas terdakwa Verdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan, selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Ungkapan rasa kecewa Agus karena merasa dibohongi disampaikan berawal dari Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa yang menanyakan peristiwa usai penembakan di gedung Div Propam Polri Lantai 3, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Waktu kita kumpul bareng-bareng itu, ada dua hal itu yang saya ingat, pemeriksaan awal dilakukan Karopaminal dan dua beliau Verdi Sambo terpukul atas kasus pelecehan seksual dan tembak-menembak, kata Agus. Setelah ada arahan seperti itu apa yang terjadi di kawan-kawan, tanya Hakim. Tidak ada, kan saya tunggu perintah, ujar Agus. Kejadian di lantai 3 gedung Div Propam itu terjadi ketika Agus dan Hendra Kurniawan yang tengah memeriksa Richard Eliezer alias Baradae, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal alias Grip KRR atas perintah Verdi Sambo. Namun pada saat itu, Agus masih merasa apa yang disampaikan para pelaku terlibat dalam skenario Verdi Sambo soal pelecehan seksual dan tembak-menembak yang kala itu masih menjadi hal wajar. Apakah ada pengarahan-pengarahan untuk menuju ke situ? Tanya Hakim. Tidak ada, saya merasa apa yang disampaikan Pak Verdi Sambo, wajar-wajar saja, ujar Agus. Meski berubah, kata Hakim sambil konfirmasi soal skenario palsu. Iya, walaupun kemudian hari berubah. Saya juga merasa dibohongi, kata Agus. Dalam sidang hari ini, selain Agus ada pula sederet mantan anak buah Verdi Sambo pada Div Propam yang hadir. Di antaranya mantan Wakaden B. Biro Paminal Propam, Arif Rahman Arifin, mantan Kaden A. Biro Paminal Div Propam, Agus Nur Patria. Kemudian, mantan Kors Pri Kadif Propam Polri, Cak Putranto, mantan Kaden A. Biro Paminal Divisi Propam Polri, Baikuni Wibowo dan mantan Kasupnit I. D. Tipi Dumbar Eskrim, Irvan Widianto. Selain ke-6 seluruh terdakwa Obstruction of Justice, ada pula saksi yang hadir yakni Audi Pratomo selaku supir mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Linggom Pasarian Es, Kor Logistik Yan Mamabes Polri. Kemudian, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai, Panji Zulfikar, Pemeriksa Forensik Muda, Susanto Haris selaku Kabat Gakum Provos Div Propam Polri, hingga mantan Karo Provos Propam Polri Brikjen Pol, Beni Ali. Hakim heran keluarga Verdi Sambo sering menangis. Pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim merasa heran dengan kesaksian dua terdakwa, Kuat Maruf dan Riki Rizal. Pasalnya, dalam kesaksian mereka berdua, keluarga Verdi Sambo seringkali menangis dalam rangkaian kejadian penembakan Brigadir J. Dimulai dari Putri Candrawati, bahkan asisten rumah tangga, Susi serta Brigadir Yosua juga disebut menangis. Atas hal itu, Majelis Hakim menanyakan kepada Kuat Maruf soal apa masalah yang sebenarnya terjadi. Sebab, tangisan para anggota keluarga hingga Aju dan Verdi Sambo itu terjadi di rumah Magelang yang mana di situ juga ada Kuat Maruf. Tadi saudara menemukan Susi nangis. Putri enggak nangis. Tanya Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa dalam persidangan kepada Kuat Maruf. Keluar air mata tapi enggak nangis, kata Kuat. Ini sekeluarga kok nangis semua isinya. Yosua nangis Susi nangis. Sebenarnya ada masalah apa? Saudara tahu enggak peristiwanya apa? Tanya Majelis Hakim lagi. Tidak tahu? Jawab Kuat Maruf. Secara rincin, Kuat Maruf mengaku tidak mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Dirinya saat itu hanya melihat Putri Candrawati sudah tergeletak dekat kamar. Ada peristiwa apa di Magelang? Tanya Majelis Hakim. Saya ke atas hanya menemukan ibu tergeletak, ucap dia. Yang bawa ke tempat tidur siapa? Tanya lagi Hakim. Susi sama saya. Saya megang punggungnya, jawab Kuat. Sebelumnya, Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat disebut-sebut namanya saat istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati menangis di Magelang. Hal itu diungkapkan dalam kesaksian asisten rumah tangga Art Ferdi Sambo, Kuat Maruf di persidangan pada Senin tanggal 5 Desember tahun 2022. Kuat menceritakan bahwa pada saat itu dirinya melihat Yosua seperti mengintip pintu kamar Putri di lantai dua. Dia pun kemudian mengagetkan Yosua. Weh! Ujarnya kepada Yosua pada saat itu. Dikagetkan seperti itu, Yosua pun lari menghindari Kuat. Dia pun langsung mengejar Yosua ke lantai satu. Begitu tiba di lantai satu dan melihat Art yang lain, Susi, Kuat meminta bantuan untuk mengecek Putri. Susi pun bergegas menuju kamar Putri sementara Kuat masih mengejar Yosua. Tak lama kemudian, Kuat lalu mendengar Susi berteriak dari lantai dua. Susi teriak, Ibu! Ibu! Dengan segera, dia kembali ke lantai dua menuju kamar Putri. Dia pun membuka sedikit pintu kamar itu dan melihat Putri menangis di kamarnya. Kondisi Putri saat itu disebut Kuat tergeletak di lantai sembari menangis. Di samping Putri, dilihatnya Susi menangis kencang. Saya lihat Ibu menangis tapi tidak ada suaranya. Susi menangis kencang gitu, kata Kuat. Dia kemudian meminta bantuan Susi untuk mengangkat Putri. Posisinya Susi memeluk Putri, saya dari belakang, katanya. Begitu dibaringkan, Putri disebut Kuat sempat menangis ketakutan. Setelah itu, Putri meminta ponselnya untuk menelpon Aju dan Sambo, bribka Riki Rizal. HP mana HP? Riki mana? Kata Kuat mengingat ucapan Putri saat itu. Kemudian Putri juga menyebut nama Joshua. Joshua sadis sekali, ujar Putri, diceritakan oleh Kuat. Mendengar ucapan demikian, Kuat langsung menyarankan agar Putri melapor ke Ferdi Sambo. Setelah itu saya bilang, ibu harus lapor bapak. Kemudian dia pun meminta agar Susi menutup semua pintu rumah Magelang pada saat itu. Saya bilang ke Susi, tutup pintu semua, ujarnya. Terima kasih telah menonton!